Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun ada berada Ketemu lagi dengan saya Kakek Channel Dengelewong kampung Biar kampung asal gak kampungan ya Nah hari ini saya akan membagikan tips yang menarik Gampang Tapi manfaatnya sangat besar Yaitu bagaimana cara berubah Kompresor konvensional Jadi semi otomatis Biar gak kalian paham Simak terus videonya Sampai selesai Kompresor konvensional Yang saya maksud disini adalah Yang masih menggunakan mesin bensin untuk Penggerak utamanya Biasanya ada saklarnya disini Untuk on Jadi untuk off Berikutnya yang kita perhatikan lagi Adalah Katup bypass Ini ada katup bypass Fungsinya Kalau misalkan sudah mencapai pressure Atau tekanan tertentu Pen yang ada disini naik Nah ini yang akan kita gunakan nantinya Cara kerja dari katup bypass Sendirin ya Di dalam sini sebenarnya ada pair Pair itu Ada tekanannya tertentu Yang bisa kita atur Dengan baut ini Nah kalau kita Pengen lebih besar tekanannya Kita putarnya ke kanan Seperti mengencangkan Nah kalau kita pengen lebih rendah Tekanan tambungnya Kita putarnya ke kiri Nah yang bawah ini untuk Pengunci saja Nah untuk mengetahui Berapa tekanannya Kita bisa lihat di pressure gig Yang ada disini Semua tidak kelihatan ya Biasanya akurannya dia LB per inch kwadrat Tulisannya Atau PSI Nah kalau untuk saya ini Biasanya sekitar 140 Nah jadi fungsinya ini Saat pemakompresor diputar Oleh mesin yang ada disebelahnya itu Maka udara dipompa Melalui piston yang Kedua piston ini Menuju ke dalam tangki Melalui selang yang besar ini Yang langsung menuju ke tangki Nah disini Kalau tekanan dari tangki itu Melebihi dari Per yang ada disini Maka katup akan bergerak ke atas Itu akan membuka Saluran udara yang Ada di dalamnya Menuju ke selang bypass Nah selang bypass sendiri Nantinya berfungsi untuk Membuka Clap Yang ada di clap in Nah dalam keadaan clap in Terbuka Terus menerus seperti itu Otomatis Udara yang dari luar Ini tidak akan dipompa Kedalam tangki Tapi hanya keluar masuk Keluar masuk saja Begitu terus menerus Sampai kita mematikan Mesin bingsin yang ada Di sebelahnya itu Nah Sekarang kita akan mencoba Untuk Memadukan Saklar on off Yang ada disini Dengan katup bypass Yang ada Di tangki ini Bagaimana caranya Caranya sangat mudah sekali Kita tinggal Mempersiapkan Alat-alatnya ini Atau bahannya Cuma Kabel Sekitar setengah meter Terus Bekas Bekas oli Oli Yang seperti ini Ya Tahu ya Nah Begitu Terus Isolasi Semua itu saja Bahannya Kita langsung Praktikan saja Jadi botol oli Bekasnya ini Kita potong Bentuknya seperti ini Saya sudah potong tadi Nah kita coba Kepaskan disini Kasih setelah Kira-kira 3 mm Nah begitu Nah biar Enggak Getar-getar Nanti waktu Kompresor bunyi Kita bisa Lengkungkan Atau teguk Seperti ini Terus kasih lubang Tengahnya sedikit Terus kita Sambung Kabelnya Jadi fungsinya ini Sebenarnya Seperti saklar Juga Ini saja Langsung kita Satukan Disini Pakai Solasi Jangan khawatir Ini awet Saya sudah Mencobanya Sudah 6 tahun Ini sebenarnya Tadi Cuma Saya buka Karena Pengen Ganti yang baru Sambung Yang agak Banyak ya Biar enggak Lepas Kabelnya juga Sekalian Isolasi Kabelnya kita Lewatkan bawah Biar enggak Terlalu Mengganggu Kita perhatikan Kira-kira 3mm Jangan sampai Lebih ya Nanti Kalau enggak Nyampai Yang enggak Mati Juga Nanti Kira-kira Begitu Oke Terus Kita sambungkan Aja Kabel Yang tadi Ini Dengan Yang ada Disini Yang ada Di Sweet Atau saklarnya Kita lepas Dulu Kita potong Susah Nah begini ya Jadi kita Sambungkan saja Sama saklar Yang lama ini Bisa dilepas Sebenarnya Enggak apa-apa Tapi Lebih bagus Dipasang saja Tapi posisinya On terus ya Enggak perlu kita Lepas Posisinya On terus Jadi yang mematikan Nanti Yang ada Berhasil Nah berhasil ya Ini masih Keadaan terbuka Karena ini Karena ini Menyentuh Sudah Menyentuh Aluminium Yang ada Disini Makanya Dia Mati Karena Disini Aliran listrik Yang kebusi Sudah Mati Secara otomatis Begitu ya Nah nanti Kalau misalkan Dia Anginnya Berkurang Ini akan Turun dengan Sendirinya Bisa kita Start lagi Kita Coba aja Coba Itu Buka Semprot Terus Turun Jadi Seperti itu Langkah-langkahnya Untuk Merubah Kompresor Konvensional Menjadi Semi Otomatik Meskipun Tidak bisa Nyala sendiri Tapi Minimal bisa Mati sendiri Nah itu Cukup bantu Buat saya Karena Waktu ada Customer banyak Atau pekerjaan Lagi numpuk Kalau pas lagi Bunyi cetak Begitu Kompresor tetap hidup Kita harus Buru-buru Matikan Kan Jadi Bolak-balik Mudar-mandir Begitu kan Teman-teman Yang di rumah Juga bisa Mempraktikannya Sendiri Kalau kalian Suka Kalian boleh share video ini Kalau belum subscribe Silahkan subscribe Kalau ada yang belum jelas Silahkan tanyakan Di kolom komentar Tunggu tips-tips menarik Dari video saya berikutnya Tunggu tips-tips menarik